Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Selamat datang di channel Bixen Aqua Kwanik Vlog Terima kasih sudah mengklik video ini Supaya channel ini bisa terus berbagi pengalaman dan ilmu di Youtube Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya Biasakan menonton sampai selesai Tanpa di-skip atau dipercepat videonya Supaya tidak gagal paham Oke, selamat menonton dan semoga bermanfaat Teman-teman Hari ini adalah hari ke-8 Setelah saya tebar benih lelai di kolam ini Dan kemarin itu saya Ngebersihin filter Filter ini kemarin lebih kotor Dan hari ini filter sudah kotor lagi Terus Ditambah dengan kondisi ikan yang hari ini terlihat Kurang nyaman berada di kolam Dan sudah mulai tercium bau di kolam Yang menyengat sih tidak Tapi agak mengganggu buat saya terutama Jadi saya putuskan hari ini untuk Membersihkan kolam, menguras Saya akan ganti airnya Dan disisakan sedikit lah Sedikit sekali buat Tidak menghilangkan bau kolamnya Jadi ikan tidak merasa aneh Atau tidak merasa Tidak nyaman berada di kolam Pada saat diisi air kembali Nah, kenapa saya buat video ini? Jadi, saya Mengurutkan Proses untuk membersihkan filter Dari mana dulu Sebab kalau berantakan Acak-acakan Asal saja Malah nanti kolamnya yang akan menjadi Tidak bersih Ikan keburu stres Karena banyak kotoran yang masuk Nah, kenapa saya ini Pertama yang dilakukan adalah Membuka pipa paralon Akuaponik Karena di pipa paralon akuaponik ini Terdapat banyak kotoran Teman-teman Jadi, saya mengharapkan kotoran ini Serun dulu ke kolam Terus Pada saat saya nanti Mengeluarkan output di kolam Output di dasar kolam Ini akan terbawa keluar Dan Kalaupun Ditampung dulu Atau dimasukkan ke dalam ember Juga Susah teman-teman Jadi, saya perlukan Ini yang paling pertama Karena kalau ini yang paling terakhir Dibersihkan Kondisi air telah menyusut Baru ini dikeluarkan Malah akan Efeknya akan lebih jelek Jadi, kotoran yang berada di Pipa akuaponik ini Akan masuk ke kolam Dalam keadaan air sedikit Teman-teman Nah, setelah Tutup pipa ini dibersih Dibuka Baru saya keluarin Air yang ada di filter Ember ini Saya keluarin Itu yang ada tanamannya Yang di pipa itu Saya keluarin Dan Saya buka itu Output Nah, outputnya yang ini Biasa copot Saya tutup aja Biar gak ikannya moncor Kedalam Pengeluaran airan Atau outputnya Saya tutup Nah, sengaja Saya keluarkan dulu Saya menunggu airnya turun dari Batas yang Tutup Tadi Output Karena Selanjutnya akan saya Keluarin dari sini Teman-teman Apabila di atas itu sudah Ketinggian airnya Kurang dari Tutup Output yang tadi Teman-teman Teman-teman Jadi Kita keluarin Supaya Airnya turun dulu Sampai dengan Output tadi Output di dalam kolam Karena setelah Air berada di bawah output Kolam Saya akan mempergunakan Ini teman-teman Sipon Sipon ini saya beli dari Online Dari toko akuarium Tapi saya modifikasi Ditambahkan dengan Pipa Untuk akuarium Nah, ini adalah posisi Tinggal dipencet-pencet aja Teman-teman buat Nah, ini posisi Airnya sudah tersedot Jadi tinggal dipencet-pencet Tidak perlu disedot Sama mulut Dan sesudah itu Tinggal digerak-gerakan Dengan pelan-pelan Supaya Ikan kolam Air kolamnya Tidak teraduk Dengan kotoran Yang ada di dasar kolam Sehingga ikan Tidak stres Kita lakukan ini Secara perlahan Dan secara merata Jadi selama proses Sipon ini Air yang keluar dari kolam Hanya yang dari sipon Yang di filter Ataupun yang di dasar Kolam Ditutup Untuk Mengirit dulu air Untuk yang dikeluarkan Karena kalau Kalau mendalamkan air kecil Pakai sipon ini Agak sulit teman-teman Jadi disipon Sampai ke ujung sana Dan Otomatis airnya Akan terkuras Memakai sipon ini Ini setelah Selesai disipon Maka air tinggal segini Dan ini adalah Pertama kali Diisi air Kembali Teman-teman Jadi air keluar dari Pipa aquaponik tadi Dan air masuk itu Dari sumber air Dari keran Yang saya masukkan Terlebih dahulu Kedalam Kedalam Filter ini teman-teman Nah Kedalam filter ini Jadi Dari filter ini Masuk ke filter yang ada Pohonnya itu Lalu masuk ke Aquaponik Dan keluar di tipe Aquaponik Ini bisa dilihat Ikan-ikannya Sudah lumayan Agak besar Teman-teman Dari yang pertama Sepertinya Saya akan Berhali memakai Pakan Pelet Tidak memakai Pakan cairan Yang kayak Di part Video sebelumnya Kenapa Saya mengisi airnya Melalui Pipa Pipa Aquaponik Teman-teman Supaya Ikannya tidak Stres ternyata Teman-teman Kalau Air Tidak Masuk Secara langsung Dari keran ke kolam Jadi Melalui Pipa dulu Jadi Melalui Pipa Aquaponik dulu Ikannya tidak Stres Karena Si air Tidak menjadi Bergelombang Dan Tidak Teraduk Airnya Oke Kita tunggu Air Untuk Ketinggian Semula Output Sudah Dipasang kembali Dan Saya pakai Tambahkan Overflow Teman-teman Overflow Di kolam ini Tapi Overflow Saya Masukkan Kedalam Filter lagi Jadi Kita lihat Pertembangannya Teman-teman Tentang Overflow Di kolam Pembunuhan Ini Dan Ionnya Saya Masukkan Kembali Kedalam Filter Dan Dimasukkan Kembali Kedalam Kolam Oke Teman-teman Demikian Video Cara Membersihkan Kolam Benih Ikan Lele Yang berada Di kolam Kotak ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Dan share Videonya Jangan lupa Juga Aktifkan Notifikasi Loncengnya Supaya Setiap Kali Saya Upload Teman-teman Mendapatkan Notifikasi Dari Saya Oke Salam Sehat Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton